Setelah 4 hari berselang, pada Kamis malam, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan tersangka tragedi Kanjuruhan. Kapolri menjelaskan bahwa dari hasil olah TKP ditemukan di rute PT LIB Ahmad Hadian Lukita tidak melakukan verifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan tahun 2020 dan menyisakan banyak catatan. Sehingga pada saat pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu malam lalu pertandingan masih menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Selain itu, Kapolri menjelaskan ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh tersangka lain. Di antaranya, tersangka Ketua Panitia Pelaksana Arema, Abdul Haris tidak membuat dokumen keselamatan dan pengamanan penonton di stadion serta menjual tiket melebihi kapasitas. Lalu ada tersangka Suko Sutrisno sebagai security officer Arema yang memerintahkan penjaga pintu gerbang di Stadion Kanjuruhan meninggalkan pintu gerbang pada saat kejadian. Padahal harusnya dalam posisi standby. Kemudian ada tersangka Kabaks Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio yang mengetahui aturan FIFA soal larangan gas air mata di dalam stadion namun tak mencegah atau melarang pada saat proses pengamanan. Sementara tersangka Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidiq Ahmadi dan Dan Kitiga Brimob Polda Jatim, AKP Khas Darman yang memerintahkan personel menembakkan gas air mata. Investigasi masih terus berjalan. Akankah jumlah tersangka akan bertambah? Terima kasih telah menonton!